Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pertama, kalau kita melihat hukum di Indonesia, itu kan mengenai persoalan hukum keluarga, itu kan sudah ditetapkan di kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya, termasuk hukum alis. Nah, kalau untuk pidana, itu kan hukum jinaya itu terapkan di Indonesia secara bersama Tuhan. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz, bagaimana kita selaku umat Islam di Indonesia ini, status itu apakah dikatakan ketidak to'an kepada Quran, ketidak to'an kepada Islam, atau ketidak to'an. Nah, itu yang pertama, disebut berdosa atau tidak, kita di Indonesia ini yang tidak menerangkan hukum jinaya. Nah, yang teruang, Ustaz, mohon penjelasannya, bagaimana Islam melihat hukum dari memberi ataupun diberi soal karang bunga, baik itu dalam kondisi soal karang bunga, baik itu dalam kondisi suka cinta, misal seperti ini sudah, hantikan dan lain sebagainya, ataupun buka cinta, seperti kematian dan kesibaran dan sebagainya. Ini pertanyaan muda S2 ini, jadi masalah hukum yang ada di Indonesia, kan kalau pengadilan agama di negeri kita ini ada hukum kompilasi, yang memang dionyo sudah disahkan oleh undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, sekarang perkara masalah hukum jinayat. Apakah kita terhukum berdosa ketika kita tidak mengamalkan aturan hukum jinayat di negeri kita ini? Ya, sekarang kita harus pahami dulu, negara kita ini adalah negara yang dasarnya adalah Pancasila dan undang-undang dasar, 19.45. Jadi negara kita bukan negara yang asasnya, dasarnya berdasarkan syariat Islam, walaupun negara kita mayoritas penduduknya adalah orang muslim. Jadi sekarang kita berdosa, ya karena sudah ada aturan negara, kita turutilah aturan negara, Kita turutilah aturan negara, sudah ada rumusan yang jelas dalam negara kita, tatanan yang sudah dibentuk, yang sudah dijalankan, ada empat pilar kebangsaan. Ya, ngerti tidak empat pilar kebangsaan? Tahu tidak empat pilar kebangsaan? Ya? Nah, jadi empat pilar kebangsaan itu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan garis besar haluan negara? Nah, GBHN. Ya, jadi empat pilar kebangsaan? Nah, empat pilar kebangsaan. Jadi negara kita, ya negara yang punya aturan undang-undang tersendiri? Tersendiri. Jadi salah tidak kita, UUD? Insya Allah, tidak salah. Kecuali kalau negara kita, dasarnya adalah syariat Islam. Nah, syariat Islam. Kemudian yang kedua, masalah karangan bunga. Ya? Sebenarnya karangan bunga ini, kadang-kadang jadi hal ajang pamer. Ya? Kadang-kadang, kadang-kadang, walaupun tidak semuanya. Ya? Karangan bunga ini kadang-kadang seolah-olah jadi ajang ria. Bisa jadi buat yang ngenjuk, bisa jadi buat yang nerimo. Yang nerimo juga kadang-kadang jadi ajang ria. Oh, ngapa? Kita ada acara, nung. Ingat kamu. Sebanyak idak karangan bunga, bejejen, berbaris. Jadi dari karangan bunga, UUD, lah tahu derajat kita ini siapa. Nah, ini celaka manusia ini. Ya? Jadi riaknya, udah? Jadi riaknya. Apalagi, ya kalau dalam kondisi musibah, macam-macam ada yang ngenjuk karangan bu. Karangan bunga. Menaku buntu ini, Wan. Maklah minta-mentanya, woy, Wan. Nian. Ya, lah. Berapa sepapan karangan bunga itu? Ya, lah. Nah, mendingan, apalagi kalau orang dalam kondisi dapat musibah. Mendingan, duit karangan bunga itu masuk ke amplop, baik. Masuk ke amplop, tulis di amplop itu. Nenjuk ke dengan ahlinya. Turut berduka cita. Ya, tak? Dari siapa? Canting puan. Umpamu, nyuh. Ini besar. Pokoknya, berapa depo? Ada yang dua peliwud sampai panjangnya, ya? Oh, lumayan itu duitnya. Ya, tak? Lumayan kan duitnya. Nah, jadi, ya sebenarnya hukumnya itu, ya kalau nak dikatakan hukumnya, kalau haram belum sampai kepada derajat haram. Ya. Paling tidak, dia tadi kena jadi mat makruh. Tapi, hukum asalnya itu, dalam rumusan go'edaw sul-fiqi, aslukulli syai'in mubah. Asal hukum segala sesuatu itu adalah mubah. Sehingga ada dalil yang mengharamkan, ada dalil yang melarang. Baru dia menjadi haram. Baru dia menjadi, tidak boleh? Tidak boleh. Tapi sekarang ditemukan, tidak? Ini kan hukum baru. Hukum, mbak? Baru ada yang mengatakan itu budaya wong kapir. Rasanya juga di kitab wong kapir, tidak kati? Tidak? Jadi hukum baru. Hukum asalnya mubah, tapi bisa jadi makruh, bisa jadi hukum johah, bisa jadi haram. Kalau dia jadi ajang ria, ya. Ngerti, Mane? Yang lain, siada. Bagaimana caranya agar kita mampu membangun masyarakat kurangani tersebut? Sekian, terima kasih. Bagaimana caranya agar kita mampu membangun masyarakat kurangani tersebut? Jadi bagaimana caranya kita mampu membangun masyarakat kurangani tersebut? Tumbuhkan dulu mahabbah, kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Paling tidak baca kurang-kurangnya 10 ayat jadilah dalam sehari. Sudah itu, ajarkalah. Uang yang wajib untuk kita wajari, anak bini kita. Untuk belajar Al-Qur? Untuk belajar Al-Qur'an. Lebih dari situ, kalau pacar, dipahamkan mereka itu tentang Al-Qur? Al-Qur'an. Ajarkelah mereka, ngamalkan hal-hal yang mudah dulu. Yang sepele dulu. Apa yang ada dalam Al-Qur? Al-Qur'an. Jadi masyarakat Al-Qur'an ini bukan cuma sekedar gemar-maca Al-Qur'an. Tapi amaliyahnya pun yang muafik, yang bufakat dengan Al-Qur'an. Nah kalau sudah muafik dengan Al-Qur'an, insya Allah amalnya benar. Wang Yaman dulu, Pak. Ukuran benar manusia itu, ukurannya Al-Qur'an. Beda dengan Wang Yaman sekarang. Ukuran manusia benar, ukuran manusia sukses itu ada materi. Ada pangkat, ada kekuasa. Kekuasaan, sukses dengan gelar yang disandang. Ini ukuran benar manusia. Tapi Wang Yaman dulu, makanya berkah. Makanya hidupnya aman, tidak banyak masalah. Kenapa? Ukurannya adalah diukur dengan Al-Qur'an. Ini satu contoh, Pak. Bagaimana orang-orang tua kita, walaupun Gawai ini tradisi, Pak. Adat. Tidak bakal ketemu dalil hadisnya. Adat di masyarakat pelembang ini, Dulu kan ada tradisi, mungkin sekarang masih. Apa di antara tradisinya? Khotam Qur'an sebelum munggah. Kalau ada khotam Qur'an. Ada yang habis akad nikah. Ada khotam Qur'an? Ada khotam Qur'an. Nah sekarang ada orang yang bertanya. Ustaz, apa tradisi khotam Qur'an itu sebelum munggah? Tahu munggah ada, Pak. Tahu. Tidak usahlah nanyolah, aku tidak nanyolah kamu. Yang depan bertanya ini, kita nanyolah. Kalau bahasa sekarang ini, namanya ke sepsi, Pak. Ada acara khotam Qur'an. Nah ada yang nanyolah, Ustaz. Ngapa orang zaman dulu, Ustaz. Oh, kadang-kadang kalau nak munggah resepsi itu, Ustaz. Ada acara khotam Qur'an. Sekarang ngapa tradisi itu tidak katik lagi? Anda tidak banyak-banyak, jawabnya. Bukan tidak katik, Pak. Aduh. Bukan tidak galak diadoh ke. Pacak. Tapi ngapa tidak diadoh ke khotam Qur'an itu? Karena zaman sekarang, banyak pengantin tidak pacak. Ngaji. Benar tidak? Nah, ngaku. Kadang zaman sekarang, banyak pengantin tidak pacak, tidak? Kalau dia itu pacak, Pak. Tidak dua, tiga kali mengucap syahadat depan penghulu itu. Atau Pak Penghulu? Baca syahadat. Nanyol bulu pengantin ini. Syahadat baru atau syahadat lama, Pak Penghulu? Lah! Pertanyaannya, syahadat baru atau syahadat? Lama. Lah, uji Pak Penghulu. Yang selama ini kau baca. Oh, berarti syahadat lama itulah Pak Penghulu. Aku rasa ada syahadat baru. Uji Penghulu oleh akad nikah. Bapak sudah akad nikah. Aku tabok, budak ini. Baca syahadat baik. Asyadu Allah ilaha illallah. Alah, kalau mak gemet mulutnya. Tandanya sudah baca ngaji. Tandanya sudah akrab dengan Qur'an. Dari situ. Bapak sebenarnya sudah ukuran. Kalau tahu manusia itu pacar ngaji apa? Kalau syahadatnya apa? Benar. Ashadu Allah ilaha illallah. Benar syahadatnya. Hurufnya apa? Hurufnya benar. Ya. Huruf syahadat itu. La ilaha illallah. Ashadu Allah ilaha illallah. Hurufnya dua belas. Kalau benar ucapkannya apa? Saat ucap kalimat itu. Mulut kita ini bebir tak katik yang mingkem. Orang nyebut. Ashadu Allah ilaha illallah. Ada tak bebir bertemu bebir? Katik ini hebatnya. Kenapa? Bahwa intinya Allah minta kita mengosongkan hati. Dari segala sesuatu yang lain. Daripada Allah. Itu hikmahnya. Kenapa huruf dalam kalimat syahadat itu. Tidak ada yang. Huruf B. Bebir tak ketemu. Tapi mulut dalam kondisi terbuka. Coba. Nak praktek? Praktek. Ashadu Allah ilaha illallah. Ada tak bebir ketemu? Tak katik. Ini hebatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat itu. Jadi itu baik-baikah ya. Jawabannya Pak ya. Yang lain. Di kurban. Jadi di kurban kan dikasih uang oleh pamannya. Tapi anaknya belum diakilkan. Jadi ini pertanyaan gimana baiknya ini. Jadi seorang pamat mau memberikan kurban untuk pernakannya berumur lima tahun. Jadi diakilkan atau dikurbankan. Jadi budak yang umur lima tahun. Nah jadi ini perkaitan masalah kurban ya. Jadi berkaitan masalah kurban ini. Kita perlu pahami. Yang di hitop. Untuk berkurban itu syaratnya lima. Satu al muslim. Muslim. Wong islam yang mesti berkurban nih. Jadi tidak sah berkurban itu kalau orang di luar is Islam. Nah. Yang kedua. Yang di hitop. Disyaratkan berkurban itu adalah baleng. Yang diperintahkan berkurban itu adalah orang yang sudah baleng. Jadi. Kalau dia anak lima tahun. Belum masuk dalam anjuran untuk berkurban. Kalau seandainya orang tuanya ingin berkurban untuk anaknya. Tanya dulu wong tuanya. Kiro-kiro anak kamu ini sudah diakekah atau belum? Kalau kata wong tuanya belum. Lebih baik dia akekahkan anaknya dulu. Sebab dari anak itu lahir. Sampai menjelang anak itu baleng. Itu masa toleransi dalam hukum. Buat ibu bapaknya. Seandainya anak belum diakekah. Nah. Masih ada kesempatan untuk mengakekah. Anaknya tadi. Andai kata sampai anak itu baleng. Ternyata wong tuanya belum punya kemampuan. Belum punya kesanggupan. Maka tuntutan sunnah untuk mengakekahkan anaknya. Lepas. Sudah habis. Ya. Nah. Kalau suatu saat si anak ini sudah baleng. Dia sudah pacar berusaha. Dia pacar cari napkah dewek. Boleh tak ustad? Dianya berakekah untuk dirinya dewek. Boleh. Ada keterangan. Walaupun doib. Dalam kitab kipayatul akhiyar. Bahwa Rasulullah itu jadi nabi umur 40. Baru Rasulullah berakekah. Kirokirom 40an. Baleng apa belum? Itu ya ibaleng. Bukan baleng lagi. Nah. Jadi ada yang ngomong. Tidak boleh pak ustad. Yang punya pendapat tidak boleh. Silah ke. Yang punya pendapat boleh. Mereka juga punya alasan. Perkara sunnah jangan ribut. Apalagi nak sampai adu otot. Yang nak keka. Keka. Ya. Ana berakekah tahun 2011. Tahun 2011. Kebetulan abahku masih hidup waktu itu. Malam-malam habis semayang. Ana kalau balik ngajar mampir. Galak ngobrol dengan abah depan rumah. Ku tanyailah. Bah. Aku nih. Dulu di kekaya apa tidak? Di kekaya apa belum? Dijingung abah gak iku? Huh. Nyawa kau biar panjang jadilah. Nah. Rupanya belum. Atau rezeki. Meli rewek kambing. Kebetulan waktu itu. Masjid Sultan Agung Isra Mi'rad. Gawak kesini dengan kiai. Ngapoh? Keka. Senyum kiai. Sudah. Ya digawi. Jangan jadi perdebat. Nah. Jadi buat yang dia nak berkurban tadi. Lebih abdul dionya tadi. Mengkekaya anaknya dulu. Ya. Sebab dalam hadis. Rasulullah mengatakan. Al-Ghulam murtahanun bi'aki kotihi. Seorang anak itu tergadai dengan akekahnya. Nah. Apa makna tergadai? Apakah anak ini tergadai di perum pegadaian? Macam-macam pendapat. Ada yang ngomong. Kalau dionya kaget ibu bapaknya mati usad. Doanya idak sampi. Kalau dionya mati usad. Idak pacak ngenjuk syafaat dengan ibu bapaknya. Itu patwa yang terlalu dini. Terlalu pagi. Patwa yang tergesa-gesa. Di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan. Makna tergadai dalam hadis itu. Kecerdasan otaknya. Dan pertumbuhan badannya. Tidak sama. Dengan kecerdasan otak dan pertumbuhan badan. Anak-anak yang sudah di akekahkan oleh orang tuanya. Inilah makna yang tepat untuk memaknakan arti tergadai. Jadi. Amin kira-kira belajar ini pecah buntek terus. Sumpuk terus. Coba tanya. Aku ini berkeka apa belum? Kalau belum ada rezeki keka lah. Kalau-kalau ini ngapal itu agak mudah. Nanti mau faham itu agak lebih cepat. Lebih cepat. Kalau lah dikeka juga. Masih juga ada paham-paham. Lah nasib bagian. Ini ada juga pertanyaan ini. Yang ngirim ke WA lewat anak. Pertanyaannya. Di dekat rumah saya ada seorang ibu yang mengandung. Terus anak yang dikandung meninggal berumur 8 bulan perempuan. Jadi singkat cerita budak ini meninggal dalam perut. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan kita sebagai muslim. Terhadap mayit tersebut. Ya sudah. Menbudak sulamat itu dari perut. Dalam keadaan meninggal dunia. Sudah. Mandi ke bungkus. Ada kawil dalam fikir. Solat ke sikok uang jadilah. Walaupun dalam hadis. Kalau dia in kharaja mayitan. Kalau keluar dalam kondisi sudah wafat. Ya sudah. Tidak usah disolat ke. Tetapi ada pendapat. Dalam fikir mazhab syafi'i. Sikok uang jadilah. Karena apa? Di dalam perut itu sudah lebih dari 6 bulan. Sudah lebih daripada 6 bulan. Sebab sekurang-kurangnya masa hamil itu adalah sitatu ashur. Adalah 6 bulan. Jadi sudah. Sudah dimandi ke bungkus. Semuanya orang dewaan. Sikok jadilah. Kubur ke tanam. Sudah itu nak apa lagi? Ya sudah. Kita katik lagi. Kalau ditanya apa yang harus kami lakukan terhadap seorang muslimnya. Ya itulah. Doa kebaik. Mak bapaknya kuat. Mak bapaknya sobar. Ya itulah. Nak tahlil tak ustad? Nak tahlil tuh kalau yang mati itu tuh. Budak kecil. Nanti masalah. Tidak ada masalah. Budak ini apalagi 9 bulan. Kalau dia sudah 9 bulan. 8 bulan tadi. Kalau dia sudah 8 bulan. Esok di Padang Mahsyar dia tetap bangkit sebagai mana manusia. Dia tetap bangkit sebagai mana manusia. Walaupun dia lahir dalam keadaan meninggal. Keluar dari perut. Sudah dalam keadaan meninggal. Nah kecuali yang keguguran. Dinamokan keguguran itu. Kalau dia belum ditiupkan ruh. Artinya belum sempurna 4 bulan. Dalam kitab Simaruliani Ahsyarah Kitab Riyadul Badiah. Di situ dijelaskan. Kalau cikal bakal bayi yang keguguran itu belum 4 bulan. Berarti belum ditiupkan nyawa. Esok di Padang Mahsyar dia bakal kembali menjadi air. Tapi setelah lewat 4 bulan. Dia sudah ditiupkan ruh. Andai kata dia meninggal dalam perut. Esok di Padang Mahsyar. Dia tetap bangkit menjadi sebagai mana manusia. Kenapa? Dia mati setelah ditiupkan ruh. Di dalam rahimnya. Mudah-mudahan bisa dia mengerti yang nanya tadi. Sikok lagi Mas Yato?